Pemerintah pihak kepolisian dan TNI masih berupaya untuk melakukan negosiasi dengan para narapidana di Lapas Tanjung Gustamedan, Sumatera Utara. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Kita akan terhubung dengan Aditya Pranata di Medan. Ya, Adit. Ya, Abe benar sekali, negosiasi masih berlanjut hingga saat ini. Tadi sekitar beberapa menit yang lalu baru saja rombongan Menkumham beserta dengan Gubernur Sumatera Utara, Kapolder Sumatera Utara dan juga Pangdam 1 Bukit Barisan bertemu dengan ke-8 narapidana yang pastinya mereka mewakilkan dari ribuan narapidana yang berada di Lapas kelas 1 Tanjung Gustamedan ini. Dan pertemuan ini sendiri tidak berada di Lapas melainkan di tempat barang sitaan negara. Dan kami sama-sama masih menunggu hasil dari dialog ataupun juga negosiasi ini kira-kira apa hasilnya. Sementara untuk kondisi saat ini sekarang pihak keamanan berupa polisi hingga saat ini belum diperbolehkan oleh narapidana untuk masuk ke dalam Lapas. Dengan demikian Lapas masih dikuasai oleh narapidana dan yang memang hanya boleh masuk ke dalam Lapas untuk memadamkan kebakaran yang terjadi dari kemarin hingga pagi tadi pihak pemadam kebakaran beserta dengan TNI sudah berupaya untuk terus memadamkan api yang masih terdapat di dalam Lapas. Hingga saat ini pun mobil pemadam kebakaran masih terus ditambah tidak hanya dari Kota Medan namun dari Kabupaten Deli Serdang. Dan dari penyisiran sendiri baik yang dilakukan oleh pemadam kebakaran dan juga TNI dari dalam Lapas diduga hanya ada 5 korban jiwa dimana 3 diantaranya petugas register yang bernama Bona Sitongkir, Hendrico Naibaho dan juga Debi Sayuwiah. Sementara 2 orang lagi merupakan narapidana bernama Awibatam dan juga Johannes. Ya peminirsa seperti inilah suasana yang terlihat di belakang saya dimana sekitar kurang lebih 500 personil TNI disiagakan untuk menjaga ataupun juga memblokade di depan Lapas mengantisipasi adanya narapidana yang keluar dari Lapas. Karena dari informasi yang kami peroleh hingga saat ini ada sebanyak kurang lebih 150-an narapidana yang berhasil meloloskan diri. Memang kalau dilihat dari Lapas saat ini sangat mudah sekali jika napi ingin lari karena seluruh akses penjagaan ataupun juga juruji besi sudah terbuka. Sehingga disini bisa terlihat juga memang beberapa narapidana yang sempat berkontak langsung dengan para pengunjung. Sementara di depan Lapas sendiri selain dipadati oleh personil TNI Polri juga diramekan oleh warga sekitar. Dan memang warga sekitar melihat ingin tahu langsung seperti apa kondisi Lapas yang terbakar dari kemarin malam hingga pagi tadi. Dan selain itu juga pihak keluarga dari narapidana yang ada di Medan maupun juga di luar kota juga datang ke sini untuk melihat langsung dan mencari tahu apakah keluarga ataupun juga sanang familienya menjadi korban yang ada di dalam Lapas tersebut. Dan memang suasana sedih terlihat dari beberapa rekan-rekan pegawai yang meninggal dunia. Tiga orang pegawai yang bisa dikatakan bertugas sebagai register meninggal dunia isak tangis suasana haru terlihat pagi tadi di suasana di daerah ataupun juga sekitaran Lapas kelas 1 Medan. Dan perwakilan hingga saat ini memang belum sampai dibatasin waktu sampai dengan kapan selesainya. Namun ada dua tuntutan yang menjadi keinginan narapidana di dalam di mana pertama mereka meminta agar tidak adanya lagi pemadaman listrik dan juga penjatahan air. Dan yang kedua adalah tidak memperlakukan peraturan PP99 tahun 2012 terkait dengan menghapuskan beberapa peraturan yang merugikan dari pihak NAPI sendiri. Dan kedua ketuntutan inilah yang menjadi awal mula masa ataupun juga narapidana melakukan aksi unjuk rasa di dalam Lapas dan tidak merasa direspon. Lalu mereka melakukan pembakaran dan memang yang membuat kebakaran ini menjadi besar adalah tabung gas yang terdapat di dapur Lapas yang dibakar sehingga menyebabkan kebakaran yang cukup besar.